Intro Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, warga Jalan Gerilya RT48 selasa 6 April 2021 malam menggelar kegiatan keagamaan yang sempat terhenti selama satu tahun lantaran masa pandemi. Jamaah Majelis Yassin dan Solawat Al-Ikhlas Jalan Gerilya Gang Masjid RT48 Samarinda selasa malam menggelar kegiatan keagamaan yaitu solawat, pengajian serta tausiah. Lantunan solawat terus dikumandangkan para ibu serta warga sekitar sepanjang pelaksanaan acara. Kegiatan ini sebagai bentuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan serta menyambung tali silaturahmi. Kegiatan ini telah berlangsung dua hari yang sebelumnya diisi berbagai lomba keagamaan yang diperuntukkan khusus anak-anak. Bulan dari acara ini diantaranya yaitu kita ini diharapkan untuk bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan sesuai dengan anjuran dari agama Islam buat datangnya bulan Ramadan harus kita sambut dengan bersuka ria makanya kita mengadakan acara ini yang kedua diantaranya mempererat kesadaraan karena untuk menyambut bulan Ramadan dianjurkan juga bahwa kita untuk saling memaafkan antara sesama makanya kita dengan pertemunya pada malam hari ini diharapkan selain menyambut satu rohmi juga nanti bertemu kita saling pemaapan dalam rasa untuk menyosok dan ya sekarang kan dimulai lagi ya senang otomatis senang banget kita bisa beribadah lagi apa namanya setahun setahun sudah kita kan pandemi ya senang lah kita beribadah lah semoga yang pertama pandemi biar berlalu dulu harapannya bisa berkumpul lagi kita yasinan lagi kita berhapsian lagi jadi kalau selama pandemi ini sempat terhenti kayak kegiatan sempat henti gimana bu perasaan ibu waktu semenjak tidak boleh ibu kumpul lagi ya sedih ya enggak bisa bersilaturahmi kita sedih kalau begitu kan ya mudah-mudahan lah kita berharap ya pokoknya bisa berkumpul lagi lah bersilaturahmi lagi sejatinya kegiatan keagamaan ini menjadi agenda tahunan warga sekitar terutama pada saat menyambut hari besar umat islam namun semenjak wabah covid-19 melanda kegiatan seperti ini sempat terhenti dan baru kembali dilaksanakan ini adalah kegiatan rutin daripada ibu-ibu majelis salawat yasin yang ada di liruman RT 58 khususnya di di sungi pinang dalam ini ini merupakan suatu agenda sebetulnya agenda tahunan jadi setiap ada momen peringatan hari besar islam itu memang tempat kami di lingkungan kami ini ada agenda tersendiri yaitu untuk memperingati hari-hari besar islam partai ini kan tadi info-nya memang agenda tahunan partai ya dan sempat terhenti karena pandemi artinya ada rasa kekangan warga sendiri partai ya di kaitan acara begini Alhamdulillah jadi acara-acara seperti ini yang khususnya tentang keagamaan ini sangat-sangat dirindukan apalagi kita untuk menyambut bulan Ramadan ini yang kita rindukan itu sangat bagi kita yang ada di lingkungan T48 ini sangat kangen dengan kegiatan-kegiatan seperti ini karena ini merupakan suatu ajang silaturahmi antara warga lingkungan baik antar RT maupun di lingkungan kita sendiri seperti itu tapi kalau untuk yang datang ini tetap menghimpau artinya protokol kesehatan tuh benar kita masih tetap mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa kita masih tetap untuk menggunakan protokol kesehatan seperti kita lakukan warga menginginkan wabah virus corona di kota Samarinda segera berlalu agar kegiatan keagamaan seperti solawat serta yasinan yang kerap dilaksanakan dapat kembali dilaksanakan secara rutin tanpa harus khawatir saat berkumpul Bayu Kaltim Tara TV melaporkan